Kabarnya, Itel S24 akan segera rilis dan masuk ke Indonesia menggantikan seri sebelumnya, yaitu Itel S23. Apalagi setelah Itel S24 disebut telah mengantongi sertifikasi dari Kominfo dan Kemen Pering. Setelah merilis tipe S23, pada 2023 lalu, brand smartphone asal Tianggok ini terus mengembangkan produknya. Jika melihat bocoran tipe S24 yang telah beriter luas di internet, seri terbaru ini mengalami beberapa peningkatan dari pendahulunya. Peningkatan tersebut tampak dalam beberapa aspek seperti chipset, perangkat lunak, resolusi kamera, hingga kecepatan pengisian daya. Sambil menunggu kebasan datanya Itel S24 ke tanah air, cek bocoran spesifikasinya berikut ini. Salah satu sektor pertama yang bisa dianggap sebagai kelebihan adalah tampilan desainnya. Itel S24 terhadir dengan tampilan yang lebih modern, seperti bodi belakangnya masih bersih, hingga bentuk HP yang lebih kontak. Bodi bagian belakangnya juga terlihat mengkilap, seperti menggunakan bahan material kaca. Hal ini juga membuatnya terlihat lebih modern secara desain. Apalagi Itel S24 ini menggunakan desain flat atau datar untuk semua sisinya, baik itu depan, belakang, hingga samping. Selain itu, di bagian belakangnya juga terdapat modul kamera perbentuk lingkaran yang tidak terlalu besar. Jika diperlihatkan, di dalamnya terdapat 3 buah lingkaran, untuk kamera, dan 1 lingkaran untuk LED flash. Namun jumlah kamera belakang Itel S24 ini sebenarnya hanya 2, lingkaran tambahannya di bawah LED flash hanya sebagai hiasan saja. Sedangkan di bagian depannya terdapat ukuran layar yang cukup luas, dengan desain pansol. Basel yang mengelilingnya juga tidak terlalu tipis, tapi sudah cukup untuk HP di kelas harganya. Itel S24 memiliki layar yang cukup luas, yaitu panel LCD 6,6 inci dengan desain pansol. Ukuran ini sudah cukup luas untuk aktivitas multimedia atau hiburan seperti menonton. Resolusi yang dicapainya memang bisa dibilang tidak cukup memuaskan. Namun resolusi HD+, 720 x 1612 pixel, dengan kecerahan goncang 480 nits. Sudah cukup untuk HP dengan harga sejutaan. Hal lain yang cukup menarik dari kemampuan layarnya ini adalah adanya refresh rate 90Hz. HP dengan harga sejutaan sudah bisa menampilkan pergerakan yang mulus adalah hal yang cukup baik. Di bawah tenda, Itel S24 akan menampilkan chipset Helio G91. Ada pun konfigurasi prosesor atau CPU opta-core Helio G91 mencakup 2-core ARM Cortic A75 yang berjalan hingga 2 GHz untuk tugas-tugas intensif. Kemudian ada 6 inti Cortic A55 dan kecepatan clock 1,8 GHz untuk efisiensi. Chipset ini dibagini pengelola grafis atau GPU ARM Mali-G52 MC2. Helio G91 dibangun dengan fabrikasi 12nm oleh TSMC. Konfigurasi tersebut masih sama dengan Helio G88 yang menjaga kesemuanan terkinerja dan efisiensi daya. Ini akan hadir dengan 3 varian penyimpanan LPDDR4X plus IMMC, seperti 4GB RAM plus 256GB, 8GB RAM plus 128GB, dan 8GB RAM plus 256GB. Selain itu, Itel S24 dibekali memori Fusion. Fitur ini berguna untuk memperluas kapasitas RAM yang digunakan dengan RAM virtual. Sederhananya, kapasitas RAM ini akan ditambah dengan meminjam kapasitas dari memori internal. Anda bisa memilih kapasitas yang dipinjamkan, mulai dari 3GB, 5GB, dan 8GB. Dengan kapasitas yang dimilikinya, tidak heran jika Itel S24 ini memiliki performa mayang cukup tangguh untuk dikelas harganya. HP dengan harga murah ini mampu menjalankan aktivitas multitasking dengan lebih baik berkait kapasitas memorinya yang luas. Selain memiliki performa yang cukup tangguh, Itel S24 ini juga dibekali baterai yang cukup awet. Meski kapasitas yang dimilikinya cukup standar, yaitu 5000mAh, Itel S24 ini diklaim kamu bertahan hingga seharian. Selain itu, terdapat fitur pengisian daya hingga 18W melalui Power USB-C. Ini juga akan memiliki dukungan untuk pengisian daya bypass, yang mengiriman daya langsung ke motor port dan melewati baterai. Beralih ke sektor kamera, sebagai salah satu sektor yang cukup penting untuk sebuah HP. Mereka dari itu, Itel S24 dibalik sensor kamera yang cukup menarik. Tidak tanggung-tanggung, HP ini menggunakan sensor Samsung Ison Cell HM6 108MP, dengan 3x In-Sensor Zoom dan dukungan AIS. Selain kamera utama, Itel S24 juga memiliki satu kamera tambahan lainnya, yaitu Depth Sensor atau kamera AI. Namun sama seperti HP lainnya, fungsi kamera ini masih belum jelas, dan tidak terlalu mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Beralih ke bagian depan, Itel S24 dibalik kamera seluit 8MP, yang tidak terlalu imersif. Gambar yang dihasilkan bisa dibilang biasa saja, sebagai HP dengan harga terbilang murah. Namun perekaman kamera depan dan belakangnya ini sama-sama mencapai resolusi 1080p dengan 30fps. Gambar dari Itel S24 menunjukkan bahwa ia cuma dilengkapi speaker ganda, dan jack-input 3,5mm. Ini akan dihemat sebelumnya dengan OS 13, tetapi versi Android pastinya belum disebutkan. Perangkat ini memiliki ketebalan 8,3mm dan berat 192gram. Ini akan terjadi dalam 3 varian warna, seperti Sterey Black, Down White, dan Costaline Blue. Itel S24 akan menjadi satu HP Itel yang cukup menarik perhatian. Kali ini Itel menggunakan strategi yang sama dan merek lain, yaitu memberikan harga rendah untuk spesifikasi dan kemampuan diatasnya. Kita tunggu saja ponsel ini ke Indonesia.